Hari pertama usai libur lebaran, lalu lintas di Jakarta masih terpantau ramai lancar. Sementara pengguna KRL diminta mempersiapkan diri lantaran jumlah penumpang KRL diprediksi mencapai 900 ribu lebih. Pagi ini Jakarta mulai menggelian-gelian. Meski pelajar setelah SN masih libur dan harus balik libur lebaran masih berlanjut, karyawan swasta telah memasuki hari kerja. Jalan Ibu Kota juga mulai terpantau ramai lancar seperti yang terlihat di Jalan Lampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sementara dari pantauan tim liputan, keramaian sudah terlihat di moda transportasi umum khususnya KRL. Sejak pagi hari, seluruh gerbong dari Bogor menunjukkan arah Jakarta Kota telah dipadati pekerja, sementara arah sebaliknya terpantau lengang. PT KAI Komuter memprediksi lebih dari 900 ribu penumpang akan menggunakan KRL pada hari pertama kerja usai libur lebaran. Untuk mengantisipasi kepadatan ini, KAI Komuter mengoperasikan 1061 perjalanan komputer lain Jogoditabek mulai pukul 4 pagi hingga 24 WIB. Dari Jakarta di Sosilo, Bayu Maisa Ayus melaporkan.